Video kali ini saya bikin khusus buat kalian yang sering ikut kelas online, meeting online, konferensi online, bahkan live streaming. Pasti butuh kan yang namanya webcam. Karena kalau kita ngarep webcam bawaan dari laptop, tau sendiri lah ya kualitasnya kayak gimana. Sekarang saya ada solusinya biar kalian terlihat lebih niat dan lebih profesional tentunya. Ini dia Opsbot Meet 4K. Langsung aja kita bahas guys. See ya! Nah, sebenarnya saya baru pertama kali liat brand Opsbot ini ya. Dan setelah saya kepoin di websitenya, ternyata Opsbot ini punya banyak jenis webcam dengan model dan harga yang beragam. Sebenarnya saya liat ada gimbal buat HP juga sih, cuma kayaknya mereka lebih fokus ke webcam profesional kayak gini. Untuk paket pembeliannya kita dapat kartu garansi yang terpisah. Ini dari Denka Pratama Indonesia ya, selaku distributor resmi dari Opsbot. Terus di dalam boxnya kita dapat user manual, unit webcam-nya, converter USB-C to USB-A, penutup lensa, kabel USB-C to USB-C, magnetic bracket-nya, dan kita juga dapat ports biar gampang bawa webcam ini kemana-mana guys. Untuk Opsbot Meet ini sebenarnya ada 2 versi guys. Ada yang 4K kayak yang kita bahas ini, dan ada yang Full HD dengan harga yang tentu aja lebih terjangkau. Buat dimensinya cukup imut guys, dengan material metal di seluruh bodinya ini. Di atas ada tombol power, di belakang ada port USB type-C, di bagian bawah ada drat seperempat buat dipasang ke tripod, sementara di bagian depan ada lampu indikator, dan 2 mikrofon dengan dual omnidireksional serta noise reduction. Jadi kalau misal kalian pakai webcam ini, nggak pakai mic tambahan, ya juga nggak masalah. Kalau mau dipasang di atas monitor, tinggal pakai magnetic bracket-nya tadi guys. Pertama kalian pasang dulu bracket-nya di atas monitor kalian, terus webcam-nya ini dicolokin pakai kabel USB-C to USB-C-nya, dan tinggal disambungin ke komputer kalian. Misalkan komputer kalian belum ada port USB type-C-nya, tinggal pakai converter USB-C to USB-A-nya ini. Nah, kalau lampu putihnya udah nyala, berarti kameranya udah standby guys. Dan bisa langsung dipakai dari aplikasi kamera bawaan komputer kalian. Tapi, kalau mau manfaatin semua fitur webcam ini, kalian harus install software-nya lagi guys. Namanya Opsbot Webcam, yang bisa kalian dapatkan di website resminya, atau tinggal klik link di deskripsi. Buat UI software-nya ini cukup simple guys, saya jamin kalian nggak bakalan kebingungan. Dari yang sebelah kiri ini ada konsol, di sini kalian bisa atur auto-framing-nya, mau diaktifin atau nggak. Auto-framing ini pada dasarnya adalah AI ya, jadi dia bisa ngetrack pergerakan kalian, biar framing kalian tuh selalu dalam posisi yang se-ideal mungkin. AI-nya ini juga bisa ngedetack lebih dari satu orang, jadi kalau kalian mau meeting online sama temen kalian, ya framing-nya tetap bisa menyesuaikan. Next ada virtual background, ini buat gonta-ganti background kalian. Bisa dibikin blur, pakai green screen, blue screen, dan bisa pakai foto dari kalian sendiri. Cuma emang belum yang rapi-rapi amat ya, karena di sini ada tulisannya nih, masih beta guys. Tombol power-nya ini juga bisa buat aktifin virtual background-nya, tinggal dipencet dua kali aja. Tapi kalau misal kalian mau ngatur framing-nya secara manual, ya bisa juga guys, di sebelah bawahnya ini. Terus di sebelahnya lagi ada menu image, di sini kalian bisa atur beberapa fitur, ada XDR, yang bisa kamu gunakan semisal background kalian terlalu silau, ya. Jadi dynamic range-nya ini tetap terjaga dan nggak over exposure. Terus juga ada mode autofocus, auto exposure, anti flicker, dan white balance. Kemudian di menu more-nya ini ada fitur seperti device auto sleep, noise reduction, dan lain sebagainya. Gimana? Fitur-fiturnya udah kayak mirrorless aja kan? Ya, dengan fitur yang sebegitu banyaknya, Opsbot mid 4K ini juga bawa spesifikasi kamera yang bukan kaleng-kaleng guys. Sensornya ini pakai Sony dengan bukaan f2.2, resolusinya up to 4K 30fps, dan digital zoom 4x. Sekedar catatan aja, buat virtual background-nya tadi emang masih jauh dari kata rapi, ya. Terus juga bracket-nya ini agak kurang cocok buat monitor yang modelnya curve kayak punya saya ini. Dan di bagian depannya juga agak sedikit ngalangin, ya. Apalagi kalau monitor kalian punya bezel yang tipis. Untuk harganya sendiri, ini dibanderol 2 jutaan guys. Ini bukan harga yang terjangkau emang buat sebuah webcam. Ada banyak banget webcam 300 ribuan di pasaran yang udah lebih dari cukup buat segedar meeting online dan sebagainya. Cuma balik lagi ya, fitur yang begitu banyak yang udah saya bahas tadi, bikin webcam ini jadi worth it buat kalian beli. Ini tuh udah next level ya hitungannya. Buat kalian yang tingkat aktivitas online-nya lebih tinggi, baik itu buat streaming gaming ataupun sekedar meeting online. Agar gambar kalian di klien itu lebih kelihatan profesional guys. Itu aja yang bisa saya bagikan untuk Opsbot Mid 4K ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax